Sampai jumpa di video selanjutnya. Latar Gelagang Pada akhir tahun 2019, dunia diri buka dengan penemuan jenis baru di Wuhan, Tiongkok, yaitu COVID-19. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah menetapkan status kawad darat global untuk babak virus COVID-19 ini. Di Indonesia sendiri, pandemi yang terjadi saat ini telah menghantam berbagai sektor. Salah satu jangka yang sangat signifikan adalah sektor perekonomian. Pandemi COVID-19 yang terjadi telah mengubah kondisi sosial ekonomi masyarakat, termasuk keberlangsungan pekerja dan juga penurunan pendapatan. Berdasarkan data Kementerian Kepenagaan Kerjaan Republik Indonesia, pada 20 April 2020 mencatat sebanyak 2.084.593 pekerja dari 116.730 perusahaan telah dirumahkan dan terkena pemutusan keuntungan kerja atau PHK. Berkurangnya pendapatan, karena adanya PHK tentu menimbulkan masalah baru. Hal ini berpengaruh pada menurutnya tingkat konsumsi masyarakat dan daya beli masyarakat. Pendapatan yang tidak sesuai dengan pengeluaran, lama-kelamaan akan menimbulkan krisis ekonomi. Oleh karena itu, diperlukanlah suatu manajemen perekonomian keluarga untuk menjaga stabilitas perekonomian keluarga di masa pandemi. Dari latar belakangnya ada, kami mengajukan beberapa nusaha masalah. Yang pertama, bagaimana pengaruh pandemi terhadap daya beli masyarakat? Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang memalui daya beli masyarakat? Dan yang terakhir, bagaimana bentuk manajemen perekonomian keluarga pada masa pandemi? Metodologi Pendelitian Pendelitian ini kami lakukan di 2 kecamatan di Kabupaten Pewa Wali, tepatnya kecamatan Banyutoro dan kecamatan Mertesongong dengan tetap memakuti protokol kesehatan yang ada. Pendelitian deskriptif kualitatif ini kami lakukan selama 2 minggu dengan teknik pengambilan sampel, yaitu berponsum samping meliputi 24 orang terdegang dan juga rendah samping sepenuhnya 100 masyarakat yang diambil dari 25% rumus rovin. Data-data kami kumpulkan melalui wawancara dan penyebaran online. Untuk menjamin keas dan data, kami menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi metode. Kemudian, data-data kami analisis menggunakan analisis model interaktif meliputi reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian, lantas, bagaimana pengaruh pandemi terhadap daya beli masyarakat? Pandemi yang terjadi saat ini memberikan dampak dalam berbagai bidang, termasuk bidang ekonomi. Ekonomi merupakan komponen yang penting dalam berbagai bidang, namun saat ini daya beli masyarakat mulai menurun. Hal tersebut juga diungkapkan oleh Bapak Suruprapto, seorang pendana-dana kelima, bahwa pendapatan yang ia program menurun hingga 50% di masa pandemi. Virus Corona masuk di Indonesia pada bulan Maret, mulai saat itu konsumsi masyarakat menjadi menurun. Seperti yang diungkapkan oleh Ibu Yulianti, seorang ibu rumah tangga, yang mengungkapkan bahwa dulu ia sering jajat di luar untuk makan sehari-hari. Tetapi, pada saat pandemi, ia sering masak sendiri, dikarenakan pendapatan yang ia beroleh berkurang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pandemi yang terjadi saat ini membuat daya beli masyarakat menurun. Selanjutnya, apa saja faktor-faktor yang mengelaruhi daya beli masyarakat? Terdapat dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari yang pertama yaitu pendapatan dan kebutuhan. Dari hasil anget, sebanding 93% masyarakat sangat setuju jika daya beli dipengaruhi oleh pendapatan. Dan sebanding 85% masyarakat setuju jika daya beli dipengaruhi oleh kebutuhan. Dengan adanya pendapatan, maka kebutuhan akan terpenuhi. Apabila pendapatan meningkat, maka daya beli juga meningkat. Dengan dua yaitu rasa takut tertulang COVID-19. Dari hasil anget, sebanding 83% masyarakat setuju. Dan 10% masyarakat sangat setuju bahwa daya beli dipengaruhi oleh rasa takut tertulang COVID-19. Virus corona yang menyebar begitu cepat dan memakan bantang korban. Membuat masyarakat memilih tetap di rumah sehingga toko-toko, warung, dan pasar menjadi sepi. Dan akhirnya berujung pada menurutnya darah beli masyarakat. Yang ketiga yaitu aturan keluarga. Dari hasil anget, sebanding 84% masyarakat sebanding jika daya beli dipengaruhi oleh aturan keluarga. Hal ini dikarenakan masyarakat berupaya menghindari kemungkinan tertulang COVID-19. Apabila salah satu anggota keluarga terpapak virus corona, maka anggota keluarga yang lain juga berpenginginan akan ikut tertulang. Adanya aturan keluarga membuat keinginan masyarakat untuk membeli barang menjadi rahlan. Dan akhirnya daya beli menurutnya selanjutnya yaitu faktor eksternal yang terdiri dari Pertama, jumlah PHK. Jumlahnya 42% dari 100% responden adalah masyarakat yang terkena PHK. Dimana 38% diantarannya menyatakan setuju jika menurunan daya beli disebabkan oleh kasus PHK. Kasus PHK saat ini banyak dialami masyarakat, sehingga membuat masyarakat kehilangan pekerjaan dan tidak memiliki penghasilan. Akibatnya masyarakat pun menjadi tidak mampu membeli barang. Ketidakmampuan masyarakat dapat membuat daya beli menurun. Yang kedua yaitu aturan social distancing. Sebanyak 80% masyarakat setuju jika daya beli dipengaruhi oleh aturan social distancing. Aturan tersebut mengharuskan masyarakat untuk menjauhi pengumunan. Seperti yang diupakan Ibu Resmi Atun, seorang Ibu Rumah Naga, bahwa pada saat ia jajan terlihat ramai dan langsung ditegur oleh petugas. Ketika memilih barang di luar, jumlah orang dikatasi pada skala berpumpulan yang membuat tidak seramai dulu. Dengan demikian, daya beli dapat dikatakan yang burun. Lantas, bagaimana bentuk manajemen perekonomian keluarga pada masa pandemi? Yang pertama, sistem jaya budgeting. Sistem jaya budgeting berarti melakukan pengeluaran seminimal mungkin. Dengan cara ini, masyarakat lebih berhemat sehingga uang sisa bisa ditabuk untuk memenuhi kebutuhan yang menyesat. Yang kedua, memenuhi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang dengan skala prioritas. Tindakan tersebut juga dapat membuat masyarakat lebih berhemat. Karena masyarakat cenderung memilih kebutuhan terlebih dahulu, mana kebutuhan yang harus dipenuhi dan mana kebutuhan yang tidak harus dipenuhi. Dengan tindakan ini, maka kebutuhan masyarakat yang jika yang penting dapat terpenuhi. Dan ketiga, tidak menambah utang yang bersebut konsumtif. Utang konsumtif adalah utang yang digunakan untuk membeli barang, di mana nilai barang yang tersebut akan terus menurun dan tidak menghasilkan pemasukan. Justru, mewarang memperburuk keadaan. Sehingga, apabila masyarakat tidak menambah utang seperti ini, maka akan terhindar dari kesempatan ekonomi di masa pandemi. Selanjutnya, bentuk manajemen perekonomian keluarga yang keempat adalah menghitung kebutuhan uang pertanggungan hasilan jiwa. Masyarakat harus bisa mengawalkan pendapatan yang diminiti sebaik mungkin. Asuran jiwa sangatlah diperlukan dalam sebuah manajemen perekonomian keluarga. Dengan adanya asuran jiwa, maka dapat memitigasi hilangnya pendapatan pada masa pandemi, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kesulitan ekonomi. Dan bentuk manajemen perekonomian yang diperima adalah penambah penghasilan. Pada masa pandemi COVID-19 saat ini, mayoritas pendapatan masyarakat menjadi menurun. Oleh karena itu, masyarakat harus bisa mencari alternatif pekerjaan sampingan untuk menambah pemasukan keluarga. Apabila masyarakat tidak segera menambah penghasilan, maka dikhawatirkan akan terjadi kekurangan pemasukan pendapatan secara terus-menerus yang berkunjung pada penyuskinan. Pandemi COVID-19 yang terjadi di berbagai penduduk dunia, sampai saat ini belum juga menunjukkan tanda-tanda akan beradanya wangka virus ini. Dengan demikian, masyarakat akan lebih lama menjalani fase krisis ekonomi, di mana pendapatan semakin berkurang, namun kebutuhan juga semakin banyak. Hal inilah yang dikhawatirkan membuat masyarakat rencan melakukan tindakan kriminalitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti menculik, merampok, dan juga menipu. Namun, dengan adanya manajemen perekonomian keluarga yang baik, dapat menjaga stabilitas perekonomian dan meminimalisir terjadinya tindakan kriminalitas tersebut. Dari penelitian yang telah kami lakukan, jadi dapat ditarik kesimpulan bahwa pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini dapat menurunkan daya beli masyarakat. Hal ini disebabkan dari faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internal dipengaruhi oleh pendapatan, kebutuhan, rasa takut tertular COVID-19, dan juga aturan keluarga. Jangan faktor eksternal dipengaruhi oleh PHK dan adanya aturan social distancing. Berbagai upaya pun dilakukan ke masyarakat untuk menjaga stabilitas ekonomi dengan melakukan manajemen perekonomian keluarga, yaitu membuat sistem zero budgeting, memenuhi kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang menggunakan skala kriminalitas, tidak menambah usang yang berusaha konstruktif, menghitung kebutuhan uang pertanggungan aturan sekiwa, dan menangat pemerintahan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.